Tapi sekarang lu mau ada tour stand up nih Ini dekat dengan rakyat Lu mau nyalek? Bekerjaan pertama gue langsung diterbangin ke Aceh Oh ke Aceh? Itu pertama kalinya gue naik pesawat Itu yang ngantar ke bandara tuh kayak orang ngantar haji Ini bener, gue gak bohong ya Gue gak bohong Jadi lu jangan berpikir, ah lu niru film sidul Enggak, enggak Enggak, itu terjadi sama gue Iya di film sidul kan sidul mau berangkat lu Dia rame-rame lah Dia arak kan kayak gitu Sama gue juga, dia arak Dia hantar sampai bandara Bahkan malam sebelumnya kita bikin selamat Selamat datang di Merse Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan hari ini, episode ini kita kedatangan David Nurbianto Seorang public figure yang biasa nge-review gadget Ini lumayan nih, oke Ininya Cuma gak gedean sih ini Kayak nutupin muka gitu ya Jadi Lu kalau misalnya malu bisa ngumpet disini Aduh gue malu nanti kamera Review gadget Banyak banget tuh gue disambah-sambahin sama yang namanya David Paling banyak sih emang review gadget sih Review gadget ya Review gadget Tapi lu bangga gak kalau disambahin sama David gadgetin? Bangga-bangga aja sih Bangga-bangga aja Kan dia terkenal juga Tapi lu juga public figure kan Lu juga public figure kan Iya Terus kenapa? Lu pernah sih enggak sih nge-cek nama lu nih di Google Ngetik David Nurbianto Nongolnya apa? Ada, ada Nongolnya tetap nama gue Iya David Nurbianto Baru bawahnya Samsung gitu Apple Xiaomi Oppo Rivo Semua merek handphone Tapi asik juga ya Dia keren loh Maksudnya Kenapa? Iya Kan Enggak pernah ada sebelumnya kan Review gadget yang semeldak dia 10 juta subscriber loh Gila Gila Dapet diamond dia Diamondnya itu kan Clay Iya Maksudnya dia udah sampai Menginfluensi orang gitu Untuk beli sesuatu Karena review-nya dia Keren itu Gue juga beli handphone ini Gara-gara dia lagi Beneran Tapi Masuk gak sama Masuk Jadi gini Ini cerita gue ganti handphone nih Gue waktu itu pake Ini Asus Handphone 3 Dari 2017 Sampai 2023 Tahun ini nih Itu handphone gue tiba-tiba mati total Mati aja Abis main game itu mati Wah anjir kenapa nih Gue ke tukang servis Katanya Wah kenal lah ini lah Apalah Intinya tuh Udah gak bisa diselamatkan lah Malemnya gue langsung ke toko handphone Tapi sebelum gue ke toko handphone Gue buka dulu tuh Youtube ya Gue cari Samsung A33 Kayak gini-gini Akhirnya gue beli Gara-gara dia itu Awet? Ya baru berapa bulan Tapi gue suka sih Pake ini main Mobile Legends Gue jadi sering menang soalnya Keren emang Soalnya performance-nya ini Keren Keren Bukan gue Bukan dia Iya David yang itu Ya tapi gini Gue kan Google Nama lu nih ya Gue cari di Google ya Centang biru iya Iya Lu ada bikin Wikipedia buat lu Itu lu yang bikin sendiri Bukan Siapa yang bikin Gak tau siapa Tiba-tiba ada aja Ada aja Lu gak tau Gak tau siapa yang bikin Itu kan salah satu tanda pabrik figur itu kan Ada Wikipedia Tapi bukan gue yang bikin Tapi bukan gue yang bikin Gue gak tau siapa yang bikin waktu itu Tapi bentar gak nih Semua fakta-fakta disini Apa? Nih ya David berasal dari keluarga Sederhana Sehingga Selepas Di bawah garis Sederhana sih Miskin Kalau Sederhana kan Agak Masih ada gitu ya Masih di tengah gitu Masih ada tapi dia berusaha humble Iya Iya Miskin Oh koreksi-koreksi Koreksi Bentar nih Masih ada yang edit nih Bentar yang bikin edit Di bawah garis Sederhana Sehingga selepas Dulus SMA Ia tidak bergabung Bersama teman-teman Satu angkatan Yang sibuk membidik Universitas Betul Mau masuk universitas Mesti dibidik ya Iya Iya bidik Bener-bener Bidik karena dia punya Kemampuan Secara akademik Sama kemampuan Secara finansial kan Iya Untuk lanjut ke Perguruan tinggi Faktor yang terakhir Yang krusial Iya Terus Lanjutan nih ya Alasan biaya kuliah yang tinggi Memaksa David Memendam Keinginan Berkuliah Itu bener Bener Jadi Gue tuh Waktu lulus SMA Emang Bahkan dari Mulai masuk SMA aja Gue udah Punya Gambaran tentang Masa depan gue Setelah lulus SMA Enak SMA Mikir udah sejauh itu Iya Dan gambaran kuliah Gak ada di gambaran gue Karena gue ngeliat kondisi Keluarga gue aja Gitu Keluarga gue Terus Ya gimana gue hidup Bersekolah Pada saat SMA itu aja Gue Beasiswa tuh Bukan karena gue pinter Ya gue memang Agak pinter sih Tapi Gue dapet beasiswa Bukan karena gue pinter Tapi karena gue Pake surat keterangan miskin Emang dulu Dari Lu jangan ketawa Lu jangan ketawa Lu Tertawa Gak gak Dulu Tertawakan orang miskin Bukan Soalnya gini Lu kan Orang biasanya pikirkan Beasiswa nih ya Karena emang prestasi Iya Ini bukan beasiswa dong Hitungannya Beasiswa juga dong Beasiswa juga dong Beasiswa juga Macem-macem Bentuknya kan Dan Dan itu memang ada Ada di program Gue gak tau Program pemerintah Tapi di sekolah itu Emang ada program itu Oh di sekolah itu ada Keringanan Biaya Bulanan Karena Anak ini Kurang mampu Kurang mampu Secara ekonomi ya Iya secara ekonomi Tapi kan harus Gak semuanya bisa dapet itu Karena juga harus Diimbangin dengan nilai akademis Nah kebetulan Akademis gue Waktu SMA tuh Lumayan lah Berarti lu pinter Lu ranking dong Ranking gue Tiga besar gue masuk Tapi lu memang gak Udah gak ada bayangan tuh Kalau gue habis lulus SMA Gue bakal kuliah Memang udah Nganyari Beasiswa lagi Enggak Enggak Ya karena gue udah Udah pasrah aja udah Ya udahlah lulus SMA Dan Karakteristri Karakteristik Keluarga gue Terus lingkungan sekitar Itu memang banyak sekali Anak-anak yang memang Cuman sekolahnya Cuman sampai SMA Karena Setelah SMA ya Langsung kerja Gitu Macem-macem Jadi Ya pekerjaan yang Bisa didapet Dengan ijazah SMA lah Jadi emang pikiran gue Waktu sekolah itu Bukan orang kuliah Dimana Atau dimana Tapi Gue jaga Restoran apa ya Gitu kayak Gue jaga Jaga toko apa ya Gitu Yang ada di pikiran gue Bener Dan emang Pas abis lulus SMA Itu macem-macem Pekerjaan Gue Gue jalanin Jadi emang Kayaknya Tapi gue Bersyukur sih Kayaknya itu yang Ngebentuk Gue sekarang Ngebentuk Secara mental ya Secara mental Secara Cara hidup dan Lain-lain gitu Ini nih ya Kalau di wikipedia Kalau gue lanjutin lagi nih Ia mudah bosan Dan tidak suka Berlama-lama Di belakang meja Dengan waktu yang sudah Dikentukan Jadi penjaga rental DVD Gue kayak Ramalan zodiac Tulisan soalnya begini Dia mudah bosan Sagittarius Dia mudah bosan Emang bener ya Gue sagittarius juga sih Dia mudah bosan Kayak apa Acara pranget remaja Lagunya Lagu Bill Collins Dia mudah bosan Tapi tulisannya begini Di wikipedia Iya Terus ini ya Menjadi penjaga rental DVD Hingga pelayanan Restoran cepat saji Sudah pernah ia rasakan Iya Itu bener Bener Jadi tadi yang gue bilang Lulus SMA Akhirnya gue menggunakan Ijazah SMA gue Untuk cari kerja Jaga di rental DVD Rental DVD itu Setelah melalui Beberapa proses Lulus SMA Gue sempet ketipu Hah Ketipu Jadi Kayaknya sekarang masih ada nih Kemarin ada followers gue yang Bang Tolong diangkat dong Fenomena penipuan Lowongan pekerjaan Oh iya Kemarin gue undang Salah satu korbannya Iya Lu gimana-gimana Gimana skemanya gimana Ya itu nawarin Lowongan Katanya cuma nge-like Atau Ini add to cart Di marketplace Nge-like Youtube Atau nge-like postingan siapa Nge-transfer duit tuh Polanya mirip Mungkin sekarang Karena lebih digital aja sih Dulu-dulu Skemanya sama Cuman Offline aja Jadi dulu tuh Gue Iklan baris di Koran-koran Oh oke Iklan baris di koran-koran Kan nama perusahaannya Kalau gue sebut Sekarang masih ada ya Kalau penipuan sih Biasanya Kalau pun masih ada Mungkin ganti nama ya Ganti nama biasanya sih Singkatannya MUG PT MUG Manchester United Mau ngomong aja MUG Itu kepanjangan MUG Ada iklan baris Membutuhkan Lowongannya biasanya Membutuhkan admin Administrasi yang paling sadar admin Terus apalah gitu Blah-blah Dengan Persyaratan Ijasa SMA Nah gue kan Karena gue punya ijasa SMA Ya gue cukup yakin dengan itu Akhirnya gue telepon Nomernya Terus gue disuruh dateng Dijadwalkan dateng hari apa Ke kantornya Waktu itu kantornya tuh Ada di Ciputat Di Ciputat Deket dengan rumah gue Gak jauh lah Di Ciputat Di kompleks Ruko Gitu Dateng Gambaran Rukonya Ya kayak kantor ini Gitu Gambaran Rukonya Karena dari depan kayak kantor ini Gitu Ada tiga lantai Terus lantai satunya apa Lantai duanya apa Lantai tiga nya apa Dateng Jangan kantor ini dulu adalah Apa lu ditipu Dulu nya Jangan jalan ya Tapi Gambarannya kayak gitu Dan pas gue dateng Itu Banyak orang yang Lamar kerja Oh lagi ngantri nih Ngantri Pake hitam putih Iya Kemeja hitam Eh kemeja putih Celana hitam Celana bahan Iya rambutnya kelimis-kelimis Bawa Bawa maaf Masih bawa maaf Ngantri gitu Yaudah gue tunggu giliran Pas gue dipanggil Oke Interview nih Udah Interview Terus Ternyata Itu ada beberapa tahapan Dia bilang Pas interview itu Gue dijelasin Ini untuk bisa Mengisi posisi ini Ada beberapa tahapan Mas David Gini-gini Tahapan pertama yang Mas David lalui sekarang Adalah Interview tadi Data segala macem Gini-gini Ini yang Sekarang sedang Mas David lalui Setelah ini Mas David akan Lanjut Ketemu Orang lagi di Lantai dua Di lantai dua Untuk apa ya Iya untuk Interview lebih lanjut Naik ke lantai dua gue Oh berarti ini Lantai satu dulu nih Lantai satu dulu Dia ngecek Data kelengkapan Gitu segala macem Gue naik ke lantai dua Ketemulah Ibu-ibu waktu itu Rapi lah Orang kantoran Terus ngobrol 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 Gini Terus dia kayak Muji-muji gitu Kayaknya kamu Oke lah Gini-gini Habis muji Gitu Yaudah lah Nanti Kita hubungin lagi ya Oh gitu ya bu Iya Yaudah Gue cabut Cabut Gak lama Besoknya Gue dihubungin Dihubungin untuk Datang lagi Terus dia bilang Kamu lolos tahap Pertama nih gitu Kayak audisi Kamu lolos tahap Pertama Nah kondisi psikologi Seorang yang butuh kerja Kan Itu Kabar baik dong Seneng dong Seneng dong Wah lapor orang tua Orang tua seneng Yaudah Gini lu butuh apa Ini gue ngkosin dulu deh Gitu-gitu Udah masuk ke tahap berikutnya Datang lagi Dijelasin Tahap Iya kalau mau Ada satu Tes lagi Untuk kamu bisa Mengisi posisi ini Dengan gaji sekian Dia udah Giming-giming Gaji sekian Giming-giming Pendapatan sekian Apa tes terakhir Itu adalah tes penjualan Tes penjualan Penjualan Dia bilang tes penjualan Aku bilang Dalam hati gue Oh sales mungkin Ya wajah Gak apa-apalah Gue gak Gak apa-apa gitu Kalaupun jadi sales gitu Tes penjualan Oh gitu ya Oke jadi saya harus jual apa Iya kita punya beberapa barang Ada elektronik Terutama Ada kipas angin Mesin cuci Macem-macem lah tuh Kipas angin Sampai kompor gas Blender Alat-alat rumah tangga lah Nah Kamu terserah Mau jual yang mana Yang paling mungkin Bisa kamu jual Maksudnya Iya kalau kamu berhasil Jual ini Kamu Lolos Wah gitu doang Nanti gue Gitu doang Salah kayaknya gue jualan Gitu ya Namanya orang ngotot Pengen jari kerja kan Yaudah Gue pilih kompor gas Waktu itu Saya pilih kompor gas Oke Kompor gas gini Udah nih Iya Jual Yaudah berarti Saya bawa dulu barangnya Terus saya jual kan Oh enggak Gini David Saya kasih cara Paling Cepatnya aja Apa tuh Kamu bayarin aja sendiri kompornya Lu disuruh jadi reseller Tapi harus keluar duit dulu Buat beli itu Betul Kamu bayarin dulu aja Kompornya Dalam artian Walaupun nanti Kompor ini Tidak laku Atau tidak bisa kamu jual lagi Tapi kan bisa kamu pake di rumah Lu gak minta Eh dropship Eh dropship Waktu itu gue belum ngerti Soal itu kan Namanya anak lulus SMA Polos Dan gue bayarin pak Oh lu bayarin Gue bayarin Gue minta duit sama orang tua gue Berapa duit waktu itu Gue 250 ribu Kok gak salah Kompor gas 250 ribu Di tahun itu ya Tahun berapa tuh Gue lulus 2007 2007 Iya Berarti Iya tahun itu lah 2007-2008 Iya Tahun segitu lah 250 ribu Gue bawa pulang kompornya Gue Coba pasarin ke orang-orang Gak ada yang mau Tapi Gue udah lolos Lolos tahap itu Dia bilang Iya Dan David kamu kerja Gue jalanin pak Seakan-akan lu kerja Seakan-akan gue kerja Dan ternyata Kerjaan gue adalah Tuker posisi aja Tuker posisi Gue Nyari orang lagi Untuk begitu Jadi gue cuman Ya ginilah Gue waktu interview gue disini Interview gue disini Waktu gue kerja Gue tuker posisi aja nih Gue gak interview Orang-orang baru Untuk melakukan Hal yang udah gue lakukan Dan Dan bayaran gue Dari Berapa orang yang berhasil Gue Oh dapet bonus Kondisi itu Dari rekrut orang doang Iya dari rekrut orang Berapa orang yang berhasil gue Rekrut gitu Dengan mereka Membayar Membeli barang itu Pendapatan gue dari situ Dari Gue Berapa Gue gak Dan gue gak Gak langsung sadar Kalo itu Nipu Gitu Itu kan sebenernya Ponzi kan Ya kalo jaman sekarang Kalo jaman dulu kan Ya Gue ngerasanya Ini mah emang Bener-bener Nipu orang yang Emang psikologisnya Emang nyari kerja Dan buat-buat kerjaan Yang memang Gak bisa pikir panjang Kan Iya Terus akhirnya Lu sadar setelah berapa lama Sebulan Sebulan lu baru sadar Iya Sebulan gue baru sadar Karena apa Kompornya gak laku laku Sebulan gue baru sadar Karena Ya Gue ngeliat Sehari-hari Apa kegiatan itu Kok gue gak jadi kayak Harusnya kayaknya gak gini Kok kayak gitu sih Tapi lu ada make money gak dari sini Ada dapet duit gak make money gak dari sini Gak ada pak Gak ada Dari Ngundang orang Terus rekrut itu gak dapet Gak ada Gak ada Karena gue ngerasa Ada yang gak beres Sama kantor ini Kayaknya gitu Cepat sih lu boleh dibilang Pekerjaan pertama lu Lu udah keluar duit 250 ribu Keluar duit gue Bukan dapet duit Malah keluar duit Itu pekerjaan pertama gue Akhirnya tuh kompor kemana Gue gak tau lah Tuh kompor kemana Gak peduli juga Gue kalo inget itu Sakit hati Iya tapi pengalaman lah ya Itu pengalaman Terus sih seru Habis itu barulah Ngelamar lagi ke yang lain Dengan IJS SMA Gue pernah Gue pernah kerja di Fast food Yang cukup terkenal Di Indonesia Di salah satu Cabangnya di Pondok Indah Yang sederetan sama Kompetitornya Makin ngebocorin Terus aja Yang sebelah-sebelah Yang kucingnya itu-itu aja Jadi kalo habis makan ayam disini Kucingnya nyebrang Ketua yang disini Yang kesitu pernah jadi Karyawan harian lepas gitu Nah itu lumayan gue dapet gaji Dapet Dapet apa Apa Uang lembur Dan segala macem Gak lama Gue Yang agak lama ya itu tadi Yang jaga rental itu Jadi mulai dari Jaga rental Dulu namanya ultradis ya Kalo lu inget Dulu ada video easy Ultradis Nah gue yang ultradis Yang biru Yang bintang Berarti ini Original nih Original Bukan yang bajakan-bajakan Bukan Nah pada masa itu Trend banget tuh ya kan Penyewaan PCD DVD gitu Trend banget tuh Gue Ngelamar di salah satu tokonya Deket rumah juga Jadi emang gue kerja Kalo gue emang Gak mau jauh-jauh dari rumah Ongkut Ongkut jalan kaki aja Cukup ya kan Kalo lapar Mau makan tinggal pulang ke rumah Hemat Hemat Ini frugal living gini Iya Itu beneran deket banget Bro deket banget Beneran Ini gang rumah gue Terus tokonya disini Jadi yang nyewa juga Gue kenal semua Jadi kalo lu mau Mau ke warung depan Jadi kalo ada orang Gak balikin film Gue samperin rumah Lu tau Gue tau Lu tinggal dimana Jadi Lu gak bisa macem-macem Lu telat sehari aja Lu Gue samperin Gue gedor rumah Gak berani tuh Orang telat Ganterin film Abis dari situ Lumayan Karena performa gue bagus Gue dipindahkan Gimana gak bagus Kalo ada yang telat Lu samperin Iya Bagus sih Makanya kan Akamsi lagi gue disitu Orang Ketemu gue kayak Temen gue semua Yang jadi customer Gue dipindahin ke cabang Yang lebih besar Di Bintaro Bintaro Sektor 3 Itu ruko yang lebih besar Waktu yang pertama Itu cuma kiosk kecil Ini ruko Satu dua Dua lantai Lebih besar Dan lebih Apa ya istilahnya Customer-nya juga Orang-orang menengah ke atas Karena segmennya Bintaro kan Gue lama disitu juga Terus performa gue bagus Gue Ditarik ke kantor pusat Untuk jadi Ngisi di Bisnis development Terutama bagian Stock opname Mereka butuh staff Baru untuk Stock opname Nah gue ditarik ke kantor pusat Training Untuk stock opname Bekerjaan pertama Gue langsung diterbangin Ke Aceh Oh ke Aceh Ya itu pertama kalinya Gue naik pesawat Itu yang ngantar ke bandara Itu kayak orang ngantar haji Ini bener Gue gak bohong ya Gue gak bohong Jadi lu jangan berpikir Ah lu niru film Sidul Enggak 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 Itu terjadi sama gue Iya di film Sidul kan Sidul mau kembangkan Lu diantar Dia rame-rame lah Diarak kan kayak gitu Sama gue juga Diarak Dihantar sampai bandara Bahkan Malam sebelumnya Kita bikin selamatan Selamatan gitu Terus kayak gitu Terus pamit sama Kakek Ncangcingnya Babe gitu Pamit kayak Ya izinnya Saya mau Kerja nih Keluar kota Naik pesawat Kan itu kan poinnya Lu naik pesawat kan Pesawat Ya ngantar berapa mobil Dua mobil Buset Lu ke Aceh doang Itu Berapa hari Sebulan Oh sebulan Oh mungkin sebenernya Karena pesawatnya Karena apa Nanti kangen sama lu Karena sebulan Sebulan Bisa jadi ya Iya Lu anak pertama tuh Anak pertama Anak pertama lagi Yaudah Anak pertama Cucu pertama juga Oh udah Pasti Iya Sebulan Tapi karir lu berarti di Ini Ultradis Bagus dong Lumayan Terus kenapa Di Wikipedia Ini ditulis Terakhir Bermodal sebuah sepeda motor kredit Ya gunakan untuk Kantor jemput anak Sekolah sebagai Tukang ojek Kok lu jadi tukang ojek Iya Jadi sebenernya Waktu kerja di Ultradis itu Gue nyambi ngejek Hah Nyambi ngejek Nyambi ngejek Di Aceh Enggak Bukan Waktu masih jaga toko ya Oh jaga toko Gue kan buka toko itu Jam Sebelas ya Di week Di weekdays itu jam Sebelas Weekend jam Sembilan Atau jam 10 Gue lupa Pastinya gitu Nah pas di weekdays itu Gue Gue ngerasa Aduh kayaknya kurang nih Gue ke gaji gue Sementara gue pengen punya motor Gue baru bisa Gaji gue baru Cukup sih buat DP Tapi buat cicilan Kayaknya Ngepress banget nih Makanya gue memutuskan Untuk cari Sampingan lain Yaitu Antarjemput Anak sekolah Jadi ada Ini rumah gue Seberang rumah gue Ada kompleks perumahan Terus ada Orang yang punya Anak sekolah SD Dan dia butuh Orang untuk Antarjemput Akhirnya gue Yang 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 Antarjemput Sekolah Oke Oke Jadi ojeknya Bukan ojek Yang Mangkal ya Tapi memang karena Ini aja By request aja By request By request aja Iya Iya Ojek yang mangkal Bukan Bukan ojek yang mangkal Terus lu mulai Mengenal dunia Stand up tuh kapan? 2000 Ya pas baru-baru stand up Baru ada setahun Kayaknya dah Berarti sekitar 2012 berarti itu 2012 2012-an Lu nyari ini? Apa kayak Comedy Club Atau apa gitu? Enggak Enggak Gue Enggak sengaja juga Waktu itu Udah selesai dari Ultradis itu Gue gak lama Karena gue gak sanggup Sama Sama Kerjaannya Terlalu berat Menurut gue yang Bagian stock opname itu ya Keluar kota Dari Dari kota ke kota Gue gak sanggup Mental gue juga Kayaknya Oh kena mental health Iya Kena mental health Kayaknya bayangin Waktu Gue kan belum pernah Jauh dari rumah ya Orang Betawi kan Ada Stereotap juga Betah di wilayah Gak bisa Gampang homesick Gitu ya Gue Lu kayak sekarang ini homesick nih? Hah? Enggak Enggak Segampang itu dong pak Sekarang saya udah Belak keluarga Kalau bisa lama-lama Di luar rumah Kalau di rumah Masih pujangan sih Kalau udah berkeluarga Udah punya istri Yang mana Kalau bisa udah keluar rumah Agak lama-lama dikit ya Karena kalau tampil rumah Pasti burnout lah Gitu Gitu Kan di dulu kan Terus stand up deh Ayah ikhlas ya Ini ayah gak ikhlas Ini Tapi bener Tapi bener gak Gak gue happy Kalau pulang ke rumah Gue happy Istri gue Tadi aja gue kesini Dimasakin dulu Masih ada istri yang kayak gitu Ada Luar biasa Gimana gue gak sayang dia Respek loh Iya Tauan banget Istrinya suka ngecekin kontennya dia Masih bagus nih Masih sesuai dengan harapanku Suamiku masih menjunjung tinggi Mertabat Mertabat istrinya Bagus Gak bener kita ngapain lagi pas ini Kamera off ya Sama gak nih ceritanya Harusnya sama Harusnya sama Harusnya sama Aman aman Harus akhirnya kapan lu mulai ini Mulai Iya itu 2012 Itu pun prosesnya Waktu gue lagi nyambi ngojek Cuman waktu ini Gue ngojeknya agak Agak naik level Cik Ngojek naik level Ngojek naik level tuh kayak gimana Customer gue sebelumnya kan anak sekolah Sekarang Wartawan Wartawan apa nih Kontras Bukan Bukan wartawan kontras Wartawan media Media komunitas gitu lah Oh oke Media kawasan gitu Media kawasan Yang akhirnya jadi temen gue juga Jadi temen deket juga Jadi kayak Gue Kalau dia ada liputan dimana Gitu yang agak jauh Gue Nganterin Gue nganterin Gue nganterin Premier film Kayak gitu-gitulah Makanya gue kayak Kenal Kang Soleh Solyun tuh Jauh sebelum ada stand up comedy Karena lu nganterin orang Iya karena gue nganterin Temen gue ini yang wartawan Kang Soleh kan Wartawan juga kan Wartawan juga kan Wartawan juga Jadi gue udah cukup Mengenal muka-muka Kayak Kang Soleh Kayak wartawan-wartawan Hiburan lah Entertainment Jadi gue nganter-nganterin dia Nah tiba saatnya Gue nganterin dia Liputan Komunitas stand up comedy Di Bintaro Oh di Bintaro Masih deket rumah juga Masih deket rumah juga Jadi emang Kayaknya rejeki gue Emang deket dari rumah ya Ciputat Bintaro Ciputat Bintaro Kalau keluar jauh sedikit Malah gak ada Nah ya terus jadi Abis itu gue Kesitu nganterin dia Terus gue ngeliat ada Wah apaan sih ini Stand up comedy Gue gak pernah tahu sebelumnya Terus akhirnya gue tertarik nonton Tertarik nonton Berapa kali nonton Dipaksa coba Gue masih belum berani Terus akhirnya gue memberanikan diri Untuk nyoba Beat pertama lo apa Beat pertama gue Kodian 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 tuh istilah untuk Jokes yang Sudah banyak beredar di internet ya Kayak anekdot gitu Jadi istilahnya gue joke telling Menceritakan kembali jokes Jokes yang sudah ada Dan bukan orisinil buatan gue Oke Karena gue gak tahu Asal mula stand up tuh Kayak gimana Tapi dengan gaya lu Lu ceritain Iya Gue ceritain dengan gaya gue Terus gue improve-improve Gue tambah-tambahin Bumbu segala macem Ternyata Salah Dikasih tahu Stand up comedy tuh gak gitu Bukan joke telling Kita tuh Berangkat dari keresahan Diri sendiri Keresahan pribadi Itu orisinil Materinya kita yang nulis Bukan Bukan punya orang Iya Barulah gue belajar Oke Terus akhirnya memutuskan Ikut ini ya Suci Empat Iya Suci Empat Gimana Ini akhirnya Kan tadi gini ya Gue baca lagi nih Bermodal nekat Ya coba tampil Namun hasilnya malah garing Iya iya benar Dari sinilah rasa penasarannya muncul Dan akhirnya dirinya rutin ikut open mic Untuk memperoleh penghasilan tambahan Disamping sebagai tukang ojek kala itu Nah lu akhirnya memutuskan Ah gue ikut Suci Empat Berarti 2012 Berarti 2 tahun kemudian dong ini Iya gak sih Iya Jadi 2 tahun kemudian Jadi gini prosesnya Gue ikut open mic Terus gue ngerasa Dari proses yang pertama gue salah Memulai dengan cara yang salah Terus gue benerin 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 Pada akhirnya gue bisa Lucu Di skala open mic Terus pada akhirnya gue bisa dapet Kesempatan untuk Manggung Nge-geek Dibayar Dan ketika gue tau Bayaran stand up comedy itu lumayan Gue langsung ninggalin semua kerjaan gue Ojek juga lu tinggal Iya terus termasuk ojek Karena gue Waktu itu job pertama gue Di Mall Tangerang City Gue inget banget Gue ngisi acara di Atrium Mall gitu Ada beberapa komika senior Terus salah satunya gue diajak Dengan bayaran 500 ribu Untuk 10 menit 500 ribu 10 menit Iya Gue langsung Gede ya Wah Biasanya gue kalau ngejek 500 ribu Kayaknya gue harus Berapa hari deh gitu ya kan Ini 10 menit doang 10 menit doang gue bisa dapet 500 ribu Langsung hijau mata gue tuh Terus lu ambil tuh yang gak pake lama Iya Gue ambil gak pake lama Nah akhirnya Gue pantau Skena sekitar Circle-circlenya Peluangnya apa sih Kalau jadi stand up comedian Oh ada masuk industri TV Segala macem Akhirnya Gue mau usah untuk serius Jadilah gue berkarir di Dunia hiburan Saat itu Dan lu juara ya Di Suci Empat kan Di Suci Empat gue juara Dan sebelumnya juga gue di Metro TV kan Metro TV tuh bukan kompetisi Tapi gue udah Udah bintang tamu jatuhnya Karena Apa ya waktu itu Ya karena gue sudah Dianggap cukup layak Untuk bisa jadi komika profesional Pada saat itu Terus kan lu berarti menerima Ini ya Spotlight lah Lu juara Terus lu juga Biasanya kan kalau juara kan Season berikutnya tuh Dijadikan MC tuh Iya jadi MC Berarti lu sering muncul juga di TV Di media juga sering muncul Betul Itu rasanya gimana Itu kan boleh dibilang Hidup lu tuh berubah 140 derajat Banget Itu rasanya gimana Waktu itu Star syndrome Star syndrome Lu merasa Wah orang kenal gue semua Atau gimana Lebih kepada Bukan exposure Bukan Famous ya Lebih kepada Ekonomi Lebih kepada Finansial gue Yang berubah Kagetnya tuh Kaget itu Kaget karena lu terima duit Jadi banyak nih Betul Gue kaget Kok gue bisa punya duit Sebanyak ini ya Buat apa gitu ya Buat apa ya Harus akhirnya lu pakai Buat apa Ya biasalah Kenakalan remaja Kenakalan remaja Ini udah lulus SMA loh Pada Masih bilang remaja ya Kenakalan Emak muda Parubaya Sekarang juga masih Ya intinya Gue kaget bukan Karena gue famous Lebih kepada Gue kaget Secara ekonomi Karena Kok bisa ya Gue tiba-tiba Dapat Kerjaan yang Nilainya tuh Enggak ada Di pikiran gue Sebelumnya gitu Ya ibaratnya Lompatannya jauh banget Dari job pertama 500 ribu Tiba-tiba waktu Abis juara suci Gue bisa terima job 20 juta 25 juta Sekali ngejob Jadi kayak Aduh Gue gak sanggup Kan kata Kalau di Agama Islam kan Ujian kan gak selalu Yang buruk-buruk Ujian secara material Juga termasuk ujian ya Gue gak sanggup Melawan ujian itu Akhirnya Ya agak Ya melenceng Sebagai laki-laki lah Melenceng sebagai laki-laki Melenceng sebagai laki-laki Berarti lu Enggak maksudnya Melakukan Kenakalan-kenakalan Laki-laki lah Sewajar Kenakalan laki-laki Oke Jadi Kaget aja Nah itu Itu sih yang Yang kayaknya Gue sesali sih Kalau diinget-inget lagi Oh lu punya salinya Tapi pas lu Juara Masuk TV Lu pas lagi Kerja di tempat DVD aja Lu mau ke Aceh aja Keluarga lu bikin Ini Syukuran Sampe nganterin lu Ke bandara Rame-rame Lu masuk TV Keluarga lu Bikin apa lagi tuh Bikin poster Bikin spanduk Beneran Datang ke Itu nonton 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 Berbundung-bundung Bawa rombongan Montor Ke Balai Kartini Waktu itu gue Waktu gue menang Dapat hadiah berapa Udah Semua minta Minta Emang macam-macam Gue tipi ya Gantinya Gantin ongkos Gue nih Bolak-balik Kayaknya gak setipi juga Kali ongkos lu Tiba-tiba Dia gue habis buat Ya Gue ikhlas Maksudnya Kalau itu mah Karena emang Waktu itu gue nazarnya juga Kalau gue juara Hadiannya kan lumayan Uang tunai itu 50 juta Sepeda motor Nah duitnya Separohnya gue buat Berangkatin umroh nenek gue Sisanya barulah gue Nyenengin keluarga lah Makan-makan Bagi-bagi Nenek lu yang suka Dipanggil nyai Betul Iya 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 Berarti lu kebanggaan keluarga banget ya Sampai sekarang kan Mudah-mudahan Sampai sekarang Mudah-mudahan Gue mudah-mudahan Dia gak yakin sendiri Gimana sih Iya Mudah-mudahan aja Mudah-mudahan Mudah-mudahan Masih terus Jadi kebanggaan keluarga Iya Iya Dan akhirnya lu serius Lu sampai bikin ini ya Terus stand up lu sendiri Waktu itu kan Ayah ikhlas tuh Lu bikinin show Lu jadi IP ya Ayah ikhlas ya Udah jadi IP Jadi IP ya Ayah ikhlas Karena Itu lompatan ini sih Lompatan Apa ya Lompatan Keresahan Lompatan Salah satu Lompatan hidup gue juga sih Memutuskan untuk menikah Berkeluarga gitu Kok lu ngomong Kayaknya agak tertekan gitu Ketika memutuskan untuk menikah Kenapa Kenapa ini Jadi ayah gak ikhlas kan Biasa tuh orang Kalo ngomong Ya gue menikah tuh Matanya merem Sekarang gue minta Obrolan ini Pas kamara mati aja Kalau orang gitu Excited Dia bahagia Dia ngomong Pas gue menikah Matanya tuh nyala-nyala Ini gak Pas gue menikah Matanya merem Munduk tuh Kayak kesannya gimana gitu Iya Iya Gue tuh Gue tuh apa ya Gue tuh Menikah tuh Atas dasar Ya Cinta Cinta itu ya cinta Tapi kalo atas dasar Iya maksudnya Gue ngerasa Cinta aja gak cukup Oke Cinta gak cukup Kita butuh Kesiapan matang Segala macam Mental dan segala sesuatu Iya Nah mental dan segala sesuatunya Itu justru gue dapatkan Seperjalanan gue menikah Jadi belum gue punya Sebelum gue menikah Jadi gue istilahnya Siap secara finansial Iya waktu itu Siap secara cinta Iya Tapi siap secara mental Ketika lu jadi Kepala keluarga Ketika lu jadi suami Lu jadi bapak Itu yang Gue pelajari Akhirnya sepanjang menikah Dan itulah yang ngebuat Materi-materi gue Di ayah ikhlas itu Tercipta Kan dasarnya Atas keresahan Jadi kalo lu Tadi ngira Kok ngomongin pernikahan Kayaknya mata lu Iya memang Pernikahan gue Meresakan Memang Gak bisa gue tutupin Karena kalo gue tutupin Juga orang nonton Ayah ikhlas ya Kebongkar semua Tapi kan lu buatnya Membongkar Boleh dibilang Kehidupan pribadi dong Iya Istri lu gimana? Istri gue Awalnya Dia agak keberatan sih Tapi begitu dia tau Itu menghasilkan Uang Pundi-pundi Pundi-pundi Cuan gitu Dia akhirnya Ikhlas dan ridho Jadi Ini dia Ibu ikhlas sekarang Jadi ibu ikhlas Jadi emang Ya dia tau lah resiko Pekerjaan gue seperti apa Dia tau lah gue harus seperti apa Dia tau stand up comedy itu Materinya gak bisa Mengada-ngada Memang harus Kejadian gitu Iya Dan dia ngerasa Di ayah ikhlas 1 Dan 2 Yang gue bikin 2 kali itu Dia ngerasa Cukup berkontribusi Dalam Karir gue Karena dia selalu memberikan Keresahan Berarti inspirasi Materi yang lu tulis Itu dari istri lu Dari istri gue Jadi dia Satu-satunya istri yang Sangat berbangga diri Kan Ada cerita Angsa bertelur emas ya Berarti dia angsanya nih Istri lu nih Karena dia menghasilkan Telur emas Iya Yang jadi materi Iya Karena dia menghasilkan Keresahan di materi gue Makanya sekarang gue jadi suami Itu gak bisa banyak Ngelarang gitu Lu gak boleh ini Lu gak boleh itu Lu jangan begini Lu jangan begitu Dia udah punya jawabannya sendiri Kalau gue gak begini Gue gak begitu Lu gak punya materi Lu mau bahas apa Katanya Kalau gue gak Kalau gue gak suka Nong Apa Gak suka Jalan-jalan Kalau gue gak suka Beli-beli tas Iya Lu gak punya materi Bener juga Tapi kan gini Udah nih Ayah ikhlas 1 2 Udah selesai nih Maka pun IP Masih ada ya Masih ada ya Masih ada ya Nanti tinggal ditarik Mau dia jadi nabal lagi Betul Tapi sekarang lu mau ada Tour stand up nih Ini Dekat dengan rakyat Iya Lu mau nyalek Mau Lu mau nyalek Iya gue bilang aja mau Mau Waktunya kapan gue gak tau Tapi gue mau Nyalek Dapil Apa Kupuluan seribu Lu masih nyebrang dulu Kupuluan seribu Jauh dari rumah Hidupan lebih tenang sih Pastinya ya Tapi jauh kemana-mana juga ya Enggak Enggak Gue kayaknya Kalaupun nyalek Gak tau Dari partai Atau mau independen Sebagai DPD gitu Kan bisa kan Kalau DPD Oh iya bisa Kayak Bang Gomeng kan Kemarin DPD DPD Jawa Barat Kan dia nyalon Lu yang nanti Emang gak mau Gak mau Yang tahun ini gue gak mau Karena Karena gue ngerasa Gue belum Belum di puncak Karir aja gitu Masih banyak pengen Mencapai sesuatu Di entertain ini gitu Oh Berarti lu belum puas nih ya Belum puas Nah terus berarti Ikhlas dengan Dekat dengan rakyat ini Apa nih yang Mau lu sampaikan Kan Kalau Ayah ikhlas Lu resah Kehidupan Suami istri lah ya Sebagai ayah Dan sebagai suami Kalau dekat dengan rakyat Lu resah sebagai apa Sebagai Rakyat Apa yang lu resahkan Emang Banyak Banyak banget gitu Dan Gue tuh terbiasa Dari mulai gue stand up Tanpa sadar Ternyata gue sering banget Autokritik gitu Jadi kayak gue Dari Dari materi yang gue bawain Itu sebenernya gue gak niat kritik Tapi kok Yang ditangkep sama orang Itu juga Bagian dari kritik gitu Tanpa sadar ya Karena mungkin karena Apa ya Gue setelah Waktu sebelum menikah Juga di Suci Di Metro TV Itu kan persona gue Betawi banget ya Gue bawain keresahan Masyarakat Betawi yang terpinggirkan Yang termarjinalkan Ternyata Itu kontennya Sosial politik banget gitu Kalau mau di Pelah Jadi tanpa sadar itu Gue sudah melakukan itu Dan di Di tahun ini Pas momentumnya pas 2024 Mau ada Pesta Demokrasi Gue ngerasa Gue Pengen banting setir Untuk jadi komika yang Bisa juga ngebahas Materi sosial politik Di samping gue juga Sebenernya udah terlalu nyaman Di zona gue ngebahas Rumah tangga Karena sudah dua kali show Dan di berbagai kesempatan tampil Juga gue selalu membawakan Materi soal istri Soal anak Soal istri Soal anak Jadi kayak Ada kecenderungan Guanya Bosan Penonton gue juga Dikhawatirkan bosan Iya Itu sih Oke 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 Contoh deh misalnya nih Keresahan yang nanti Lu pengen sampaikan Apa sih Materi gue agak-agak jurang Semua sih bro Obrolan ini ada di materi Tour stand up comedy spesial David Nurbianto Dekat dengan rakyat Link pembelian tiket Ada di deskripsi Memang sangat beresiko pak Tapi saya suka sama yang beresiko Beresiko Yang tadi kan Resikonya adalah istri Marah Atau ngambek Iya Kalau yang ayah ikhlas itu ya Sekarang ini Resikonya nih Gak bisa ditebak Gak bisa ditebak Udah siap belum Backing gitu siapa Gak punya pak Gak punya Emang cenderung gegabah Beli kompor aja Dipaksa jual kompor Dan beli kompornya gegabah Iya Saya memang jalan hidup Yang saya ambil Selalu gegabah Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan Maksudnya Tur gue ini Gak Menimbulkan dampak yang Serius sih Terhadap diri gue Pribadi dan keluarga gue Karena Ya gue emang niatnya Balik lagi kan Niatnya memang Kalau stand up komedi Ujungnya ya malah Hiburan Niatnya ya hiburan Itu aja Iya Lagian Tapi susah juga gini ya Kalau kita nonton film Di Beskop lah Kita nonton film komedi Misalnya Ya gue pake referensi yang jadul lah Nonton film Stephen Chow lah ya Ya kita pasti expect kita Bakal ketawa dong Hibur kan Tapi ketika juga Misalnya kita nonton stand up komedi Misalnya tour stand up elu Ya ekspektasi gue juga nonton adalah Gue juga mau ketawa Iya Kenapa gue jadi malah marah kan lucu Iya Iya Tapi banyak terjadi Orang nonton malah marah Karena Tidak setuju Iya Tidak setuju Tidak sependapat Tersinggung Tersinggung Iya Maka akhirnya Gue sih ngeliat Kalau stand up komedian Kayaknya suka banyak kena kesandung Gara-gara itu doang Sebenernya Iya banyak banget sebenernya Sebenernya gak ngomongin politik aja Kesandung Kayak Panji ngomongin kucing aja Kesandung Iya Gara-gara kucing Iya itu jauh dari politik loh kucing Dan pasti kan gak disangka-sangka kan Kucing loh Iya kan Yang dia ngomongin kan kucing secara umum kan Bukan kucing gedung DPR Bukan Bukan kucing istana Tapi tetap kespleset dan kesandung kan Jadi emang sebenernya Ya gue Belajar dari Panji juga sih Maksudnya kayak Lu gak ngomongin politik Lu ngomongin hal yang biasa pun Akan pasti ada orang yang tersinggung Jadi yaudah lah ya Jadi yaudah Yaudah lah ya Yaudah lah selama lu percaya dan lu yakin Dan selama ini berangkat dari Apa yang lu rasain Dan itu divalidasi oleh Masyarakat atau orang ya Misalkan Yang ketika kita ngomong itu Banyak yang bilang Ya jaman sekarang kan Kayak Ya Ngasih apresiasi dengan komentar Ngasih emot api Itu kan menandakan mereka Sesatu suara dengan kita Ada suara yang kita bawa Ada suara mereka yang kita bawa Ada suara orang yang Kita wakilkan gitu Selama itu masih Apa ya istilahnya Terjadi sih gue masih pede sih Terus ntar tur stand upnya Dimana aja nih Di Batam Di Balikpapan Kemudian Bandung Purwokerto Yogyakarta Surabaya Dan Jakarta Jadi tujuh kota Tujuh kota Ngujalan mulai 17 Juni Kota pertama itu Batam Kota pertama itu Batam Oke Tiketnya bisa beli dimana nih Beli di loket.com Loket.com Udah tersedia cek aja 2024 Dekat dengan rakyat Atau search David Nurbianto Oke Ntar linknya gue Taruh lah Boleh Di description Kalau mau beli itu Mau nonton Bisa langsung beli di Loket.com ya Ada diskon Ada 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 diskon Ada ada diskon Dipantau aja Sosial media Comika event Atau Sosial media At David Underscore Nurbianto Oke Yang Jakarta tuh Nggak salah tahun depan malah 2024 Iya Tahun depan Sesuai dengan Temanya Jadi Akan dilaksanakan Di tahun depan Dekat-dekat sama pemilihan gak sih? Kayaknya iya Pemilihan Februari ya masalah? Pemilihan Februari Itu gue Di bulan Januari Ya mudah-mudahan aja Lancar dan izinnya bisa keluar Kalaupun tidak Ya nanti Ada Improvisasi-improvisasi apa Yang gue dan promotor Lakukan itu akan gue Update via sosial media gue gitu Tapi mudah-mudahan aman lah ya Ya mudah-mudahan Ini kan buat hiburan Iya mudah-mudahan Jangan gempa-membaper lah Heran Listrik tuh token PLN Nyala tuh di rumah tuh Coba diisi dulu lah Baper-baper mulu Tapi itu ya Itu yang mau gue sampaikan juga Maksudnya kayak Kita mengenal kata Bajer RP Kita mengenal kata Kadrun Kita mengenal kata Bajer lah Terutama yang aktif di sosial media Kan pasti Temen-temen juga pasti Sangat sosmed sekali kan orangnya Juga Yang ngerasa Orang yang Punya statement Langsung dihajar gitu Orang yang punya pendapat Langsung dihajar gitu Jangan takut gitu Jangan takut Jangan Setelah itu ya Setelah itu terjadi Jangan takut untuk bersuara Justru malah Lipat gandakan suaranya gitu Dengan cara Yes statement lagi Yang ngajak orang untuk Ikut bersuara Atau selama Suara yang lu perjuangkan Benar gitu Jangan takut gitu Karena orang yang lu lawan Bukan Bukan orang yang Sama dengan kita Bukan orang yang Sama-sama rakyat gitu Kalau lu ngelawan Sama-sama rakyat Kayaknya Di sosial media Jarang sekali terjadi ya Yang selama ini kita lawankan Adalah orang yang kerja gitu Orang yang kerjanya dibayar sebagai Ya Itu tadi Orang yang memang Dibayar untuk Memang untuk membentuk opini lah Untuk membentuk opini Untuk memadu domba Untuk menggiring Opini dan segala macam Ya 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 Apain kita ladenin Orang mereka juga kerja Ya betul sih Ya anyway semoga Ini lah ya Tour stand up lu Sukses Amin Ya mudah-mudahan juga Inilah rame juga lah ya Amin Gimana Gimana enggak apa Penonton stand up comedy Sudah cukup ngerti dengan aturan itu Gitu Ya 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 Kalau enggak ya bahaya buat lu Iya juga sih Ya udahlah Ini buat penonton gue aja Cepu-cepu Gak usah datang Tapi kan follower saya e-commerce Mersfam juga banyak yang suka stand up Iya Gue waktu itu ngundang Andriano Calbi aja Rame yang nonton Alhamdulillah Berarti Satu segmen Karena kita juga suka main Konten-konten Tepi jurang Keren Iya Tapi tepi jurangnya lebih ke ini Kehidupan Budak-budak Corporate startup Itu Ya Walaupun kadang deg-degan juga Tapi ya udahlah Tapi gue setuju Tapi poinnya ternyata Memang si banyak orang Ternyata juga memang setuju dengan Bukan opini ya Ini sebenarnya bukan opini Tapi memang Gagasan ide yang Sebenarnya kayak contoh Misalnya Kalau Pegawai startup itu Memang harusnya Gak cuma startup Pegawai itu memang harusnya Juga punya hak Dan haknya itu Harusnya juga bisa didengarkan juga Sama employernya Karena Sekarang kebanyakan Kondisinya adalah Mereka Mau bersuara Mereka misalnya Memperjuangkan Let's say kayak Hak cuti Atau misalnya Lembur Biasanya itu yang Sering diomongin kan Iya Atau mungkin Kalau misalnya mereka kena layoff Sangon mereka Itu kadang-kadang suka Mereka diteken Dan maka mereka gak tau Sebenarnya mereka bisa dapetin Sejumlah yang memang Pantas buat mereka tuh Berapa pada gak tau Iya Dan mereka bingung juga Mau Mau ngomong siapa Iya Dan akhirnya pada curhatnya ke kita Gitu loh Lewat DM Sampai Wifi mati aja Nanya ke kita Modemnya Mesti diapain Mana gue tau Ya tapi gitulah ya Nami juga Ini Masyarakat Iya ya Itu hak kita lah Mengeluh Gitu Atau hak kita Gak masalah Lakukan aja Lakukan aja Gak masalah Ya Udah lah Kita close dulu ya Untuk Merserum episode kali ini Gue thank you banget Buat David Thank you juga Tadi undang Sukses buat tournya Sukses juga buat Ini karir stand upnya Sukses juga buat Review gadgetnya Semoga sponsor Sponsor handphone Makin banyak Amin Ada itu baru tuh Jangan bisa dilipet-lipet tuh Apa Kamera CCTV bukan Ada CCTV yang Nempel doang tuh pak Yang ini Yang bulet Doang Terus ditempel doang Tapi kan Tapi gak nyala Kok gak nyala? Eh Kadang ada yang nempel doang tuh Itu cuma buat nakut-nakuti doang Oh gitu Gak nyala Padahal gak nyala Gak nyala Tapi seakan-akan tuh nyala Ada yang kayak gitu Itu biasanya tuh yang Ini lah Yang budgetnya kurang lah Iya 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 Ada yang Tapi gue juga bingung juga Berarti kan kalau CCTV yang Cuman gak ada bracketnya gitu Cuman nempel doang Maling liat Ya gue ambil aja Bisa juga Bisa juga Iya Iya Terus dia bawa-bawa Taruh kamarnya Kalau orang galau CCTV gue samus Sudah disayang Makanya perlakukan CCTV tuh Seperti outdoor AC Kalau taruh di luar Dikasih ini Dikasih bracket yang kenceng Iya Dikasih bracket Kalau gak hilang Yaudah lah Kita jumpa lagi lah di Episode berikutnya, bye Thank you, thank you bro